Calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo menyampaikan bakal mengedepankan pendekatan kultur dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Menurut Ganjar, konflik akan kembali muncul dan memanas. Salah satunya dikarenakan faktor masyarakat setempat, selalu merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pembangunan. Hal itu dikatakan Ganjar usai berkunjung ke pesantren dan rumah kebudayaan, Wong Sorojo di Desa Sidoarjo, Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024. Ganjar menambahkan dalam pengalamannya menjabat gubernur Jawa Tengah dua periode, selalu turun langsung menemui masyarakat, dan menggelar rembukan, tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin. Oleh sebab itu, menurut Capres berambut putih tersebut, rembukan antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat adalah kunci dan merupakan tradisi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Konflik-konflik yang terjadi karena pada saat proses pengambilan keputusannya mereka tidak dilibatkan. Atau kalau dilibatkan kurang representatif, maka intensitas pelibatan berbagai kelompok dalam suku, agama, golongan, ras yang berbeda-beda itu memang membutuhkan waktu. Maka kalau kita mau memitigasi sebuah keputusan yang berdampak negatif, maka libatkanlah orang lain lebih banyak mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Nah disitulah sebenarnya dalam budaya kita itu ada istilah rembukan. Duduk bersama, negosiasi, dalam hidup politik sebenarnya konsensus building ya. Bagaimana membangun kesepakatan itu. Jadi itu ruang yang paling bagus dalam kultur kita, kalau di desa ada rembuk desa begitu. Itu menyelesaikan banyak soal. Termasuk ini bisa kita adopsi ke beberapa persoalan, seperti kemarin orang berbicara bagaimana menyelesaikan Papua. Dengan kekerasan, dengan senjata, atau dengan diplomasi dan dialog. Saya pilih yang dialog. Terima kasih telah menonton!